Jadi kalau misalnya ngomongin soal kota Bima di masa lampau itu kota Bima merupakan wilayah kesultanan Islam Bima. Jadi salah satu tradisi yang menarik itu adalah yang pertama ada tradisi Rimpu yang merupakan tradisi berbusana untuk kaum perempuan suku Bima dengan menggunakan sarung tenun khas Bima yaitu tembeng goli. Tradisi Mbolo Weki ini biasanya diselenggarakan untuk mempersiapkan suatu acara penting dari sebuah keluarga di suku Bima. Misalnya acara pernikahan gitu ya salah satunya dan dalam tradisi Mbolo Weki kaum laki-laki ini duduk melingkar di ruang tamu atau ruang utama yang lebih luas. Di sini aku sudah merangkum beberapa destinasi wisata yang wajib kalian kunjungi kalau misalnya kalian lagi ke kota Bima. Langsung aja yang pertama ada Pantai Lariti. Ini adalah pantai yang terletak di Desa Sorok, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Pantai Lariti ini memiliki panorama yang sangat indah dengan pemandangan alam khas pesisir dan memiliki keunikan yaitu dapat terbelah pada sore hari. Hai teman-teman milenial apa kabar semuanya semoga selalu dalam keadaan yang sehat pastinya. Dan aku happy banget hari ini kita balik lagi di items informasi ke teman-teman milenial hanya di mata milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Jadi seperti biasa lagi-lagi aku akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan kita akan balik lagi jalan-jalan online ke salah satu kota yang ada di Indonesia. Tapi mungkin kota yang akan kita bahas hari ini bukan kota yang sering menjadi topik perbincangan gitu ya. Tapi ternyata kota yang satu ini juga tidak kalah pesonanya dibandingkan dengan kota di Indonesia lainnya. Jadi hari ini kita akan mengelilingi kota Bima. Dan untuk mengenal lebih dalam tentang kota Bima pastinya kita akan membahas tentang adat dan tradisinya dulu. Terusnya nanti aku akan kasih tahu apa aja destinasi wisata di kota Bima. Dan tidak lupa aku juga akan membahas tentang kuliner serta seni kerajinan dari kota Bima. Jadi kalau misalnya ngomongin soal kota Bima di masa lampau itu kota Bima merupakan wilayah kesultanan Islam Bima. Hingga kini penduduk kota Bima itu mayoritasnya beragama Islam. Peninggalan dari kesultanan Islam tersebut itu masih dapat kita lihat di kota Bima. Karena di sana itu masih terdapat beberapa peninggalan seperti Museum Asim Bonjo hingga Bukit Dana Teraha. Kota Bima atau biasa Halayak dan para suku Bima menyebutnya dengan Danam Bojo. Adalah sebuah kota yang terletak di Pulau Sumbawa bagian timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di mana di sana juga seperti kota-kota lainnya memiliki banyak tradisi yang menarik. Jadi salah satu tradisi yang menarik itu adalah yang pertama ada tradisi rimpu. Yang merupakan tradisi berbusana untuk kaum perempuan suku Bima dengan menggunakan sarung tenun khas Bima yaitu tembeng goli. Cara pemakaiannya itu membutuhkan dua lembar kain yaitu satu lembar kain pertama yang dililitkan ke kepala. Dan menyisakan bagian terbuka untuk wajah. Lalu sisa kain dijulurkan hingga ke perut menutupi lengan dan telapak tangan. Kemudian untuk kain kedua itu dikenakan dengan cara melipatkan kain di pinggang hingga ke bawah seperti penggunaan kain sarung pada umumnya. Ada dua jenis rimpu yang digunakan oleh perempuan Bojo atau kota Bima. Jadi yang pertama bagi perempuan yang belum menikah itu memakai busana rimpu yang hanya kelihatan bagian mata dan telapak tangan saja. Sementara bagi perempuan yang sudah menikah atau berkeluarga itu memakai busana rimpu yang boleh kelihatan wajahnya. Jadi kalian kalau misalnya ke sana pengen nyoba tradisinya itu harus memperhatikan dua hal tersebut ya. Apakah kalian sudah menikah atau belum. Nah adanya perbedaan penggunaan rimpu yang masih gadis dan perempuan yang telah bersuami itu sebenarnya secara tidak langsung menjelaskan kepada masyarakat terutama kaum pria tentang status wanita apakah wanita tersebut sudah berkeluarga atau masih gadis. Dan konon katanya tradisi berbusana ini itu sudah ada sejak zaman kesultanan Bima. Tapi meskipun tradisi berbusana rimpu ini sudah mulai jarang digunakan oleh generasi muda suku Bima sekarang tapi kini mulai sering diperkenalkan kembali pada acara-acara kebudayaan yang diadakan oleh dinas kebudayaan setempat. Jadi memang aku setuju banget ya untuk memperkenalkan kembali busananya tersebut atau adat-adat tuh kita memang tidak harus menggunakan setiap hari tapi setidaknya di momen-momen tertentu itu harus menunjukkan supaya mengingatkan generasi zaman sekarang bahwa masih ada loh tradisi rimpu di kota Bima. Nah selanjutnya setelah tradisi rimpu itu ada tradisi mbolo weki. Jadi dalam bahasa Bima kata mbolo itu bermakna bundar atau melingkar. Sedangkan weki bernama kumpulan, kerumunan atau sekelompok. Dalam arti sederhana mbolo weki itu artinya sebuah musyawara di antara lingkungan keluarga atau kegiatan berkumpul yang dilakukan untuk tujuan mempererat hubungan antar keluarga. Tradisi mbolo weki ini biasanya diselenggarakan untuk mempersiapkan suatu acara penting dari sebuah keluarga di suku Bima. Misalnya acara pernikahan gitu ya salah satunya. Dan dalam tradisi mbolo weki kaum laki-laki ini duduk melingkar di ruang tamu atau ruang utama yang lebih luas. Nantinya mereka akan bermusyawara perihal keperluan yang berbentuk fisik seperti tempat penyelenggaran acara, panggung hiburan, seragam dan sebagainya. Sementara kaum perempuan ibu-ibu itu berada di dapur atau ruangan yang terpisah dari kaum laki-laki di mana para ibu-ibu tersebut akan membicarakan beberapa hal seperti anggaran, konsumsi, peralatan masak, tata rias dan sebagainya. Dan salah satu hal unik dalam bolo weki ini adalah keluarga yang menyelenggarakan acara tidak akan menanggung sendiri beban material penyelenggaran acara tersebut. Orang-orang yang hadir akan turut memberi sumbangsi sesuai kapasitas dan juga kemampuannya. Dan apa yang diberikan itu bisa bermacam-macam, bisa berupa uang tunai, hewan ternak, padi, beras, hasil kebun dan lain sebagainya. Aduh kayaknya anak-anak muda di sana udah gak bingung lagi tuh ditanya kapan nikah atau kapan kawin karena supportnya itu banyak banget dari sekelilingnya gitu ya. Nah tradisi musyawara yang satu ini tuh juga sudah turun-temurun dan dapat mempererat tari silaturahmi dan terasa kebersamaan karena dalam menyelenggarakan sebuah acara keluarga tertentu di mana bebannya juga dipikul secara bersama-sama oleh kerabat dan para tetangganya. Dan masuknya Islam juga membuat masyarakat Bima menjunjung tinggi tradisi musyawara dengan berperdoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama. Jadi memang di sana itu ajaran Islamnya cukup kuat karena balik lagi tadi yang aku jelasin di awal kata Bima ini terbentuk memang karena adanya kesultanan Islam di zaman dulu. Oke kita bahas lagi tradisi lainnya. Di sana ada juga tradisi peta kepanca. Ini adalah salah satu tradisi yang masih berjalan saat ini di tengah masyarakat suku Bima. Di mana peta kepanca ini adalah ritual khusus bagi calon pengantin wanita suku Bima sebelum menikah. Ritual peta kepanca dilakukan satu hari sebelum prosesi akad atau peserta pernikahan. Pada ritual ini kepanca atau daun pacar yang sudah dihaluskan akan ditempelkan di kedua telapak tangan calon pengantin wanita secara bergilir oleh ibu-ibu pemuka adat, tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Dan makna filosofis dari tradisi peta kepanca ini yaitu daun pacar yang dilumatkan dan ditempelkan pada kedua telapak tangan sang calon pengantin wanita sebagai simbol bahwa sebentar lagi calon pengantin wanita tersebut akan menjadi seorang istri dari calon pengantin pria yang sudah meminangnya. Hingga kini tradisi ini masih terus dipertahankan oleh masyarakat suku Bima. Selanjutnya ada tradisi Ampa Fare yang diambil dari dua kata yaitu Ampa yang artinya mengangkat dan Fare yang artinya itu padi. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi menyimpan hasil panen padi ke lumbung yang disebut masyarakat suku Bima dengan Uma Lengge. Hasil tani yang sudah dipanen nantinya akan dinaikkan secara bersama-sama ke dalam Uma Lengge dan disimpan sebagai cadangan pangan. Tradisi yang koron sudah berlangsung sejak abad ke-8 ini mengandung makna doa dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan hasil panen yang melimpah serta mengajarkan masyarakat agar selalu hidup berhemat. Lagi-lagi setiap tradisi di kota Indonesia itu biasanya memang memiliki makna filosofis tersendiri dan mengajarkan nilai-nilai tertentu ke masyarakatnya. Makanya itu yang aku bilang ya penting meskipun sudah zaman modern, generasi sudah berubah tapi tradisi-tradisi atau adat-adat itu beberapa memang masih harus menurut aku dijalankan ya. Karena masing-masing memiliki ajarannya tersendiri. Nah selanjutnya itu ada tradisi tenun tambeng goli yang ceritanya itu zaman dulu para wanita dari suku Bima itu diwajibkan memiliki keahlian dalam menenun. Keahlian menenun ini tuh nantinya akan diwariskan secara turun-temurun kepada anak-anak sejak usia belia oleh para ibu mereka dan nantinya terus diturunkan ke generasi selanjutnya hingga saat ini. Salah satu hasil kain tenun tradisional khas dari Bima ini adalah tembeng goli yang mana bagi masyarakat Bima sarung tenun tembeng goli ini adalah warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan hingga saat ini. Nah itu teman-teman tadi 5 tradisi unik dari suku Bima yang tidak banyak orang tahu. Aku yakin juga ya teman-teman gak mungkin tahu kayaknya tuh 5 semua kecuali teman-teman orang suku Bima langsung ya. Tapi kalau misalnya menurut kalian nih nomor berapa sih yang paling unik? Kalau aku tuh tadi penasaran banget yang apa namanya tradisi melingkar gitu ya yang acara-acara kalau misalnya ada acara pernikahan atau acara-acara sakral lainnya dimana para tetangga dan keluarganya itu juga menanggung beban secara bersama-sama dan menurut aku itu adalah salah satu tradisi yang agak bertolak belakang nih dengan tradisi yang dipercayai oleh generasi jaman sekarang gitu karena kan dulu mungkin nilai gotong royongnya sangat kuat ya. Gotong royong, support silaturahmi itu sangat kuat mungkin sekarang udah era digital silaturahmi gak harus secara langsung ya kan bisa virtual. Jadi mungkin masyarakat itu cenderung lebih individualis dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat jaman dulu dan salah satunya tradisi yang ada di kota Bima tadi. Tapi apapun tradisinya ya lima tradisi tadi menurut aku masing-masing memiliki spesialnya sendiri, masing-masing memiliki filosofinya sendiri mengajarkan hal-hal positif sendiri. Jadi yang positif kita ambil yang negatif kita buang gitu teman-teman. Jadi gak ada salahnya juga meskipun kita bukan orang apa kota Bima gitu tapi kita mau belajar tradisi-tradisi di sana gak ada salahnya juga. Karena lagi-lagi yang kita ambil itu adalah nilai positifnya. Ngomongin soal kota Bima tadi sesuai dengan janji aku di awal, ternyata mereka juga memiliki destinasi wisatanya yang sangat menarik. Tapi seperti biasa, aku mau break dulu, mau minum-minum dulu bentar, mau nafas dulu bentar. Tapi aku akan balik lagi di segmen selanjutnya. Jadi buat kalian jangan kemana-mana tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial. Oke teman-teman milenial, balik lagi bersama aku Putri di Items Informasi ke teman-teman milenial. Dan udah bosen belum nih kita bahas kota Bima, salah satu kota yang masih banyak mungkin orang tuh belum tahu ada di Indonesia. Kalau aku sih justru makin kesini makin menarik banget. Kenapa? Karena ternyata kayak yang aku bilang di segmen sebelumnya mereka tuh memiliki destinasi wisata yang kalau misalnya kalian datengin tuh pasti nagih banget. Dan disini aku sudah merangkum beberapa destinasi wisata yang wajib kalian kunjungi kalau misalnya kalian lagi ke kota Bima. Langsung aja yang pertama ada Pantai Lariti. Ini adalah pantai yang terletak di Desa Sorok, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Pantai Lariti ini memiliki panorama yang sangat indah dengan pemandangan alam khas pesisir dan memiliki keunikan yaitu dapat terbelah pada sore hari. Nantinya saat air surut gundungan pasir yang membelah lautan itu tampak indah dan itulah yang membuat pantai ini tuh dijuluki dengan laut terbelah dua. Keren banget gak sih? Itu adalah kayaknya salah satu fenomena alam yang belum tentu bisa kita temui di pantai lain ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian pengen kesana jadi Pantai Lariti ini tuh bisa ditempuh dari pelabuhan sape sekitar 20 menit menggunakan motor atau mobil dan sekitar 30 menit kalau misalnya kalian menggunakan sampan. Pantai Lariti ini dikenal dengan pasir putih kecoklatan di pesisir pantai serta pulau kecil di depannya. Dan itu pasti akan menyapa siapapun sesampainya di pantai ini. Hamparan pasir putihnya itu membelah dan saling menghubungkan dengan pulau di depannya. Layaknya jalan penghubung yang tidak bisa setiap hari ditebukan. Dan kabarnya kemunculan daratan dadakan ini pun bergantung dari gravitasi bulan. Pergeseran gaya gravitasi bulan dan arah terbit bulan itu menentukan pasang surut air laut di Lariti dan berpatokan pada penanggalan hijriah. Jadi jika waktunya surut biasanya itu tempat wisata di Bima ini tampak terbelah pada jam 10 pagi hingga jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Ada pula yang mengatakan surutnya itu saat sore saja. Kemunculan fenomena ini pun dicatat dan digunakan sebagai acuan bagi yang merencanakan kunjungan ke sana. Jadi laut di area pantai Lariti ini memang tidak terlalu dalam bahkan terumbu karang yang menawan itu bisa kita lihat dari permukaan air ketika air laut surut. Jalan sepanjang 100 meter itu membentang hingga sampai di pulau di sebelahnya yaitu Pulau Nisa Lampa Jaram. Jadi buat kalian yang ingin merasakan sensasi berjalan membelah lautan dalam cerita Nabi Musa mungkin pantai Lariti itu bisa menjadi solusi buat kalian. Biasanya air bisa surut sampai tampak pasir putihnya tapi kadang juga tidak terlalu surut tapi juga masih memungkinkan untuk berjalan ke pulau seberangnya. Pasang surut air laut mulai dari mata kaki hingga pinggang orang dewasa. Jadi menurut aku salah satunya spesial dari pantai Lariti ini adalah fenomena alam yang tidak bisa ditebak. Bahkan masyarakat sana pun yang mungkin setiap harinya melihat pantai Lariti ini itu tidak bisa menentukan kapan laut ini akan terbelah. Kapan akan pasang kapan akan surut ya kan kapan airnya lagi naik kapan juga airnya misalnya lagi tidak terlalu tinggi sampai kita bisa melihat rumbu karangnya itu semua adalah fenomena alam yang kita tidak tahu. Jadi mungkin ini kalau misalnya kita main juga agak hoki-hokian ya mungkin kalau kita lagi beruntung kita lagi bisa melihat laut kebelah tapi kalau misalnya kita lagi apes ya kita main di hamparan pantainya aja. Tapi gak apa-apa menurut aku dengan kita udah kesana aja itu udah sebagai satu value yang luar biasa dibandingkan dengan wisata lainnya. Selanjutnya kita ke Pulau Kelapa ini adalah salah satu desinasi wisata pemandangan alam dengan perbukitan dan latar laut yang luas ala Selandia Baru. Ini terletak di perairan Sape desa Ngelu kecamatan Lambu kota Bima dimana pulau ini juga dikenal mirip banget dengan Raja Ampat katanya ya dengan bukit karang yang besar dan warna air laut yang jernih. Topografi Pulau Kelapa dipenuhi bukit hijau dengan garis pantai berkelok dan juga berpasir putih. Laut biru kehijauan terhampar sepanjang mata memandang di perairan dekat Pulau Kelapa. Ada pulau-pulau karang kecil dan spot inilah diakui banyak orang mirip seperti Pian Nemo di Raja Ampat yang jadi ikon wisata sekaligus favorit para turis domestik maupun manca negara. Pulau Kelapa memang masih kalah tenar ketimbang Raja Ampat begitu pun juga tingkat kunjungan wisatanya. Dan juga untuk mencapai lokasi ini harus menggunakan speedboat dan jauh dari kota Bima. Tapi kondisi ini yang justru membuat Pulau Kelapa ini terjaga keasriannya. Tapi sebenarnya kalau membandingkan mungkin ya sama-sama indah cuman memang belum ke ekspos aja. Nah ini jadi PR nih mungkin buat pemerintah daerah kota Bima untuk mengekspos Pulau Kelapa ini supaya mungkin turis-turis yang mau ke Raja Ampat gitu ya. Atau yang pernah ke Raja Ampat itu bisa cobain ke Pulau Kelapa ini. Nah tapi ngomong-ngomong soal aksesnya ada dua alternatif untuk menyeberang ke Pulau Kelapa. Kalau misalnya kalian menggunakan perahu itu biayanya lebih murah yaitu sekitar 100 ribu rupiah sekali jalan pulang pergi. Tapi kalau misalnya kalian pakai speedboat itu bisa jutaan rupiah. Memasuki Pulau Kelapa itu tidak dipungut biaya alias gratis. Dan nantinya di Pulau Kelapa kalian juga dapat camping sambil menikmati pegunungan dan lautan yang sangat luas. Nah selain pergi ke Bukit Pulau Kelapa kalian juga bisa menikmati pantai pasir putingnya. Dengan lautnya yang warnanya itu hijau toska sambil melihat Bukit Kecil yang berada di sekitar pulau. Keadaan sekitar pulau masih sangat alami dan bebas. Sampah karena memang masih jarang terjamah oleh para wisatawan. Tapi kalau misalnya lagi-lagi kalian ingin berlibur kalian tetap tidak boleh lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Karena biasanya apalagi di hari libur misalnya peak season biasanya destinasi wisata itu kan rame orang yang kita gak tahu datang dari kota mana-kota mana. Dan kita gak tahu sebelumnya mereka dari mana. Jadi memang lebih baik lebih aman kita tetap menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya ada pulau lainnya yang namanya cukup unik yaitu Pulau Ular. Jadi memang pulau ini itu tidak dihuni oleh manusia. Melainkan ribuan ular. Dan wisata ke pulau tersebut memang terdengar sangat mengerikan. Tapi justru tempat inilah yang memang dikenal di kota Bima. Karena banyak wisatawan yang datang ke kota Bima hanya untuk mengunjungi Pulau Ular ini. Jadi saat kalian menginjakan kaki di Pulau Ular itu nantinya kalian akan mendaki batu karang terlebih dahulu. Dan disitulah perburuan ular dimulai. Dan batu karang tersebut merupakan habitat bagi ratusan ular jenis ular laut gelang. Dan bersembunyi di celah-celah bebatuan dinding-dinding dan celah-celah karang di pulau yang bernama Nusa Nipa ini. Ular dengan nama latin Laticauda colubrina ini termasuk jenis ular semi-akwatik. Yaitu beraktivitas di dalam air ketika mencari makanan. Dan juga beraktivitas di darat ketika akan berganti kulit, istirahat, atau bereproduksi. Oleh karena itu tidak selamanya pulau ular itu selalu ada banyak ular. Tapi dalam waktu tertentu terkadang ular di pulau ini itu sulit didapatkan. Karena mungkin mereka momennya itu pas saat mencari makan ke wilayah air gitu ya perairan. Nah disini yang perlu dicatat pengunjung itu tidak boleh membawa pulang ular di pulau ini. Dan dilarang keras membawa ular laut keluar dari habitatnya. Tidak hanya para pengunjung saja nelayan yang menemukan ular di jaringnya pun harus melepaskan kembali ularnya tersebut. Larangan membawa ular tersebut dibuat karena masyarakat sekitar percaya ular-ular ini itu dapat membawa keberkahan dan menjaga wilayah sekitarnya. Selain itu masyarakat menganggap ular laut yang ada di pulau ular itu sedang menumpang istirahat sebelum ke laut lagi untuk mencari makan. Memang kalau ngomongin pulau ular ini memang agak menyeramkan. Tapi ternyata pulau ini juga sangat eksotis dengan hamparan air berwarna biru yang sangat jernih. Satu pohon rimbun dengan ilalang tumbuh lebat di pulau ini melengkapi kecantikan dan keeksotisan pulau ular. Untuk sampai ke pulau ini pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan dengan perahu selama 15 menit dari bibir pantai di pantai Oikaba. Pulau ular ini dapat dijangkau dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Dimana perjalanan dari kota Bima menggunakan transportasi darat. Nah gimana nih sejauh ini apakah kalian salah satu orang yang berani berburu ular di pulau ini? Kalau aku sih sudah pasti tidak ya. Mendingan aku mendatangi pulau-pulau lainnya atau pantai-pantai lainnya kayaknya aku bukan orang yang berani mengambil resiko. Karena ngebayangin ular kadang-kadang melihat video ular aja itu aku sudah merinding gitu. Apalagi kalau misalnya liburan bisa harus menemukan ribuan ular gitu. Tidak deh terima kasih ya. Tapi jadi buat kalian yang gak tertarik juga aku masih ada opsi lainnya lagi nih. Mungkin kalian bisa datang ke Pantai Pink Lambu. Dan seperti namanya pantai ini tuh memiliki pasir berwarna pink yang cantik dan juga perpaduan air yang jernih. Pantai ini tidak jauh dari Pulau Kelapa yaitu terletak di wilayah Desa Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Namun untuk menempuh perjalanan menuju Pantai Lambu itu membutuhkan waktu perjalanan yang panjang. Karena perlu menempuh jarak 60 km dari pusat kota Bima. Kalian juga dapat menikmati pemandangan bawah laut yang indah di Pantai Lambu ini. Pantai Pink Lambu menjadi salah satu destinasi super prioritas dengan sajian alam terbaiknya. Makanya gak heran kalau misalnya banyak traveler meluangkan waktu liburnya di Nusa Tenggara Barat untuk melancong menikmati destinasi Pink Beach ini. Pesona pasir putih kemerahan dengan sajian laut jernih kebiruan akan menghipnotis siapapun yang datang ke pulau tersebut. Bahkan harga tiket masuknya itu cukup murah menurut aku. Jadi buat kalian para wisatawan lokal hanya perlu menggocek kantong 10.000 rupiah dan turis mancanegara itu sebesar 50.000 rupiah. Nah itu teman-teman ya menurut aku itu adalah salah satu hal yang penting. Jadi maksudnya untuk menarik daya tarik para wisatawan lokal memang mungkin kayak tadi harga tiketnya lebih dimuralkan dibandingkan dengan para wisatawan asing. Jadi masyarakat-masyarakat lokal juga semangat nih untuk mengunjungi tempat wisata yang ada di Indonesia salah satunya di kota Bima tadi. Dan kalau misalnya kita kilas balik tadi destinasi wisata di kota Bima itu kebanyakan memang wisata yang berbau air entah pulau atau pantai gitu ya. Jadi cocok banget buat teman-teman yang memang senang berlibur ke tempat-tempat yang berbau-bau alam atau berbau ekstrim. Bahkan ya tadi mungkin kalian bisa coba ke pulau ular. Jadi masing-masing destinasinya memang memiliki value-nya sendiri dan memiliki spesialnya sendiri. Tapi selain wisata tadi ternyata kulinernya itu juga enak banget ya. Banyak banget kuliner di kota Bima yang pengen aku rekomendasiin ke teman-teman. Dan jangan khawatir aku udah rangkumin semuanya makanan-makanan enak yang ada di kota Bima. Tapi aku bakal ngasih taunya di segmen selanjutnya karena aku mau break dulu. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana tetap di Items informasi ke teman-teman milenial. Yeay teman-teman milenial kembali lagi di Items informasi ke teman-teman milenial bersama aku Putri Andriana. Yang akan ngeracunin kalian dengan kuliner-kuliner yang ada di kota Bima. Jadi sesuai dengan janji aku di awal aku udah ngerangkumin apa aja kuliner khas kota Bima yang wajib banget kalian cobain. Nih langsung aja kita bahas yang pertama ada utas sepi tumis yang merupakan makanan khas kota Bima. Dan menggunakan bahan dasar udang rebon yang ditumis dengan bumbu seperti lengkuas, cabai, daun kemangi, minyak goreng, air, sereh, tomat, dan asem muda. Cita rasa dari utas sepi udang ini tuh sangat gurih, pedas, dan wangi. Dan kalian itu bisa memakannya dengan tambahan sayur ataupun nasi putih hangat. Jadi mungkin karena di sana itu banyak akses ke laut ya jadi itu mungkin makanan-makanan khasnya itu pasti akan berbau dengan laut. Atau berbau dengan seafood salah satunya tadi udang rebon gitu ya bahan dasarnya. Nah selanjutnya ada makanan lainnya lagi yang ternyata enak banget juga nih yaitu pangaha sinci yang merupakan kue tradisional khas Bima dan berbentuk cincin. Kue ini dibagi menjadi dua jenis bentuk ya yang berbeda yaitu sinci besar dan juga sinci kecil. Dimana kue ini itu berlahan dasar tepung beras, gula merah, telur, dan juga sedikit garam. Cara membuatnya itu semua adonannya dicampurkan, kemudian direbus, dan digoreng sehingga luarnya itu crispy dan gurih. Pangaha sinci ini dijual seharga sekitar 5.000 rupiah per enam potong dan bisa dijadikan cemilan di pagi hari sambil minum teh hangat. Mungkin ini selain bisa dijadikan cemilan teman-teman juga bisa menjadikan alternatif untuk oleh-oleh. Karena kan biasanya kalau kita mau bawa makanan oleh-oleh tuh gak bisa makanan berat atau makanan yang masak saat itu gitu ya. Tapi biasanya kayak kue-kue kering atau kue-kue basah yang sekiranya tuh bisa kita bawa ke perjalanan. Terus selanjutnya ada utalon depuru yang merupakan ikan bandeng besar yang dibakar. Nah makanan ini tuh sangat unik karena saat mengolahnya isi dari ikan ini tuh tidak dibuang kecuali empedunya saja. Dan bumbu yang digunakan juga hanya garam dan nantinya ikan kemudian dipanggang hingga kedua sisi matang dengan merata. Cita rasa dari ikan ini juga bisa terbilang manis dan juga gurih ya dan bisa disantap dengan nasi putih hangat serta kecap. Jadi mungkin yang membedakan ikan bandeng di kota Bima dengan kota lainnya ya itu isi ikannya. Kayak biasanya kan kita kalau makan ikan tuh isinya wajib banget dibuang ya. Tapi ternyata ikan bandeng di kota Bima itu yang dibuang hanya empedunya saja. Aku gak kebayang sih rasanya isi perut ikan tuh kayak gimana tapi mungkin boleh dicoba kali ya teman-teman ya. Terus selanjutnya kita beralih lagi ke kue tradisional khas Bima yaitu bingka dulu. Yang merupakan cemilan yang wajib banget kalian coba dan kalian bawa ke kota asal kalian. Kalau misalnya kalian lagi berkunjung ke kota Bima. Kue yang berbahan dasar tepung terigu, telur, santan, gula pasir, garam dan juga daun pandan ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih. Kalian bisa menemukan kue ini di pasar tradisional kota Bima dan sangat cocok dinikmati pagi hari dengan segelas teh atau kopi. Tapi kita beralih nih dari kue-kuean kita ke sayur ya yaitu sayur sambi di kota Bima. Yang dijadikan sayur oleh masyarakat kota Bima dengan campuran santan, daging sapi, kerbau ataupun rusa. Nah sayur sambi ini dijual di pasar-pasar yang dicampur di sedikit air kemudian dibentuk bulat seperti bola. Sambi dipercaya masyarakat dapat menyembuhkan beberapa penyakit dan sebagai obat alternatif eksim, kudis, obat dan juga radang telinga. Mungkin kalau teman-teman penasaran dengan nyoba sayur sambi, teman-teman bisa search ya kayak resepnya itu seperti apa, bahan-bahannya apa aja. Dan mungkin kalau misalnya kita kan di kota-kota misalnya di Jakarta gitu ya, susah nih dapet daging kebo atau daging rusa gitu kan tadi. Mungkin kalian bisa menggantinya dengan daging sapi gitu ya atau daging ayam. Jadi bisa menyesuaikan aja karena kalau aku lihat, aku masih jarang gitu nemuin restoran yang menjual makanan khas kota Bima. Padahal kalau ada keren banget gak sih dan kayaknya aku tuh kepo gitu pengen nyobain. Nah terus selanjutnya ada lagi makanan lainnya yaitu utamuju puru yang merupakan dendeng daging rusa yang dikeringkan kemudian dipanggang menggunakan bara api. Bumbu yang digunakan meliputi cabai rawit, tomat, kemangi, bawang putih, bawang merah dan penyedap rasa kemudian nantinya ditumis. Daging rusa ini memiliki rasa daging yang manis, cita rasa dari tumis utamuju ini juga gurih pedas dan dagingnya empuk. Jadi ada perpaduan antara daging rusa yang manis gitu ya dengan bumbu-bumbunya yang gurih pedas. Pasti tuh enak banget sih teman-teman. Nah tapi selanjutnya ada makanan lainnya lagi yaitu utapalu mara londe yang merupakan bandeng dengan kuah santan dan diolah menggunakan bahan-bahan seperti santan, tomat, garam, gula pasir, bawang putih, bawang merah, cabai merah, tomat, kunyit dan juga daun kemangi. Kita rasa dari makanan ini gurih dan sangat wangi karena dari daun kemanginya dan sangat gampang ditemukan di kota Bima dengan harga yang terjangkau. Wah itu ya ternyata makanan khas kota Bima tuh lagi-lagi unik banget. Nah tadi beberapa tuh kayanya yang menjadi ciri khasnya menurut aku itu adalah bahan dasarnya. Jadi biasanya kan kita kalau makan standar lah ya daging ayam, daging sapi gitu kan. Tapi ternyata di kota Bima itu sudah biasa menggunakan daging rusa, ya kan daging kerbau, ikan bandeng tapi perutnya nggak dibuang, eh isi perutnya itu tidak dibuang gitu ya. Jadi mungkin itu adalah yang bikin kuliner di kota Bima itu spesial dibandingkan dengan kota lainnya. Nah tapi selain memiliki beragam kuliner, kota Bima juga memiliki seni kerajinan khususnya itu anyaman. Karena berbagai keperluan dan perkakas rumah tangga itu sebenarnya sudah banyak dikreasikan oleh nenek moyang suku Bima Dompu. Salah satu bahan baku yang digunakan yaitu daun lontar dan pohon lontar ini juga sejenis palma yang banyak tumbuh di Bima dan Dompu. Nah dari bahan baku roota'a itu dapat dibuat berbagai jenis barang antara lain yang pertama itu ada paju roota'a atau payung daun lontar. Jadi ini adalah salah satu payung kebesaran Sultan Bima yang akan diserahkan setelah beliau dituharolanti atau dinobat dan dilantik menjadi sultan. Dihiasi dengan aksesoris dari emas dan perak sebagai simbol. Sultan ini juga harus berperan sebagai payung melindungi dan menaungi rakyat dan negeri. Dengan kata lain Sultan berperan sebagai hawaroninu atau pengayom dan pelindung rakyat dan negeri. Nah tapi kerajinan yang lainnya itu juga ada dipi umpuh atau tikar umpuh yang merupakan tikar yang dianyam khusus untuk dijadikan tempat duduk sultan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Jadi dibuat dari daun lontar yang bermutu dan dianyam oleh pengrajin malawarotingi atau terampil dan berjiwa seni. Di setiap sudut dan pinggir dipi umpuh itu dilapisi dengan kain satin berwarna coklat atau merah hati yang disulam dengan benang emas dan perak dengan motif bunga samobo atau bunga sekuntum dikenalnya ya dan bunga satako atau bunga setangkai. Di kesultanan bima dan dompuh tidak dikenal tahta seperti di kerajaan dan kesultanan lainnya dimana para sultan duduk bersila di atas hamparan di pi umpuh. Jadi mungkin yang bikin legend itu adalah dulunya tikar tersebut dipakai untuk duduk bersama antara seluruh kalangan dengan sultan bima karena disana itu tidak ada pembeda-bedaan kasta. Nah selanjutnya ada tudung saji juga disana tapi dikenal namanya itu tonggo. Ini adalah tudung saji yang dibuat dari anyaman daun lontar yang berfungsi untuk menutup jenis-jenis makanan yang akan disajikan dalam upacara adat seperti upacara pernikahan, hataman dan juga hutanan. Pada pinggir tonggo diberi hiasan dengan sulaman kain satin berwarna-warni dengan motif bunga samobo atau bunga sekuntum, bunga satako atau bunga setangkai dan padawaji atau jejaran genjang. Khusus tonggo untuk sultan di pinggirnya dihiasi dengan perak asli dengan motif bunga samobo, bunga satako dan juga padawaji. Selanjutnya kerajinan lainnya ada padingi yang bentuknya itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tonggo tapi ukurannya itu lebih besar dibandingkan dengan tonggo. Guna dan fungsinya sama yaitu untuk menutup segala jenis makanan yang dihidangkan dalam upacara adat. Ragam hias dan motive juga sama dengan tonggo namun pada umumnya tonggo dan padingi yang bermutu ini dibuat oleh pengrajin dari desa Dore kecamatan Palibelok Kabupaten Bima yang termasuk tonggo dan padingi juga untuk istana dibuatnya itu tidak ada di sana. Jadi mungkin ini penamaannya berbeda sedikit tapi secara fungsi secara motif itu sebenarnya sama dan tidak jauh berbeda. Selanjutnya ternyata di sana juga masih ada kerajinan tikar lainnya yang dikenal dengan nama DP yang digunakan untuk alas tempat tidur dan alas lantai tempat duduk para tamu. Di anyam dari daun lontar yang dibelah menjadi lembaran kecil seperti garis bentuknya itu sangat halus dan apik berbeda dengan tikar dari daun pandan yang anyamannya itu kurang halus. Dan pada umumnya DP roota ini dibuat oleh para pengrajin anyaman dari sape teman-teman. Ini kerajinannya menurut aku selain memang mereka memiliki filosofi yang kuat tapi kalian juga mungkin bisa membelinya sebagai oleh-oleh atau buat kalian yang suka mengoleksi barang-barang tradisional ini kayaknya barang-barang dari kota Bima itu sangat bagus sekali ya apalagi menyimpan cerita di belakangnya. Tapi masih ngomongin kerajinan di sana itu ada wadah juga yang namanya itu kula. Jadi kula ini adalah semacam wadah untuk menyimpan berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari. Fungsinya bermacam-macam seperti kula loi tempat menyimpan segala jenis rabuan obat tradisional yang pada umumnya itu berbentuk segi 4 dan dibagi dalam beberapa kota kecil. Kula mama untuk menyimpan siri, pinang dan kapur siri serta kula bongi atau kula beras untuk menyimpan beras. Jadi memang satu kula tapi memiliki berbagai macam jenis. Dan yang terakhir ada kerajinan lainnya yaitu sarau roota'ai yang merupakan topi tradisional bojo. Selain dibuat dari anyaman lontar ada pula jenis sarau yang memang dibuat dari anyaman bambu. Sarau roota'ai ini hanya dikenal di desa Ncera dan sekitar atau kecamatan Belo aja. Jadi memang terbuatnya itu bisa dari rotan, bisa dari bambu. Pokoknya kerajinan-kerajinan yang ada di kota Bima ini biasanya terbuat dari bahan-bahan yang mudah didapatkan. Jadi dengan bahan dasar yang simpel tapi bisa menghasilkan beragam alat selain yang indah gitu ya. Beragam kerajinan selain yang cantik dan indah tapi yang jelas juga fungsional. Itu teman-teman ternyata kita ngomongin kota Bima itu spesial banget ya. Mulai dari sejarahnya, tradisinya, wisatanya sampai kekulinernya itu juga memiliki nilai sendiri yang membedakan dengan kota-kota lain. Ya mungkin salah satu hal yang mendukung juga karena kota Bima ini kan berada di Indonesia Timur ya. Biasanya Indonesia Timur tuh memang memiliki kerajinan dan alam yang luar biasa banget menurut aku. Jadi gak ada salahnya kalian masukin kota Bima ke wishlist kalian. Kalau misalnya kalian lagi pengen healing gitu ya atau lagi pengen libur-liburan. Tuh kalian kayaknya wajib mengunjungi kota Bima ini. Kita teman-teman, aduh tidak berasa kita sudah di penghujung acara. Dan aku sudah 30 menit ngasih informasi ke kalian tentang kota Bima. Aku sih berharap semoga informasi yang bisa aku kasih ke teman-teman itu bisa bikin kalian tertarik. Untuk mengunjungi kota Bima dan juga bisa memajukan kota Bima ke depannya itu supaya lebih potensial lagi gitu. Terutama di segi pariwisatanya. Dan itu tandanya aku harus pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan episode item sekali ini. Tapi jangan lupa kalau belum menonton episode lainnya silahkan tonton dulu. Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya tentunya hanya di Mata Millenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax